Omong-omong, apa kamu tahu sesuatu tentang Alastor Gibson? Veronica bertanya lagi. Aku dengar dari pemimpin sekte kalau dia berada di daerah perbatasan. Aku mendengar bahwa dia mengumpulkan ahli dari luar negeri. Butuh setengah hari untuk berjalan ke selatan dari sini. Tapi ketua sekte kemudian mengatakan bahwa dia bersembunyi di kota Dukon. Mendengar ini, Veronica diam-diam bersemangat. Ia tidak menyangka akan mengetahui keberadaan Alastor Gibson dari mulut si bodoh. Sayang sekali tidak ada ponsel, jika tidak maka dia akan mengirim pesan pada Jensen. Tuan muda, apa yang kamu? Ah, kenapa kamu membebaskan tahanan itu? Setelah berjalan melalui gua lain, dua orang tiba-tiba muncul di depan mereka dan menatap Veronica. Dia adalah istriku, bukan tahanan. Kata si bodoh dengan marah. Kami tahu, tapi dia harus dikurung. Tidak, kita harus memberitahu pemimpin sekte. Tak satupun dari mereka berani memprovokasi si bodoh dan buru-buru pergi. Jangan pergi! Si bodoh bergegas, dan dengan kekuatan layaknya seekor beruang, meraih satu orang dan membantingnya ke dinding batu. Bam! Bam! Kepala pria itu pecah dan otaknya tumpah ke seluruh lantai. Orang lainnya sangat terkejut sehingga dia lupa melarikan diri. Si bodoh meraih kedua bahunya dan merobek pria itu menjadi dua. Darah dan organ dalam menyembur keluar, walaupun Veronica memiliki berbagai pengalaman, tetapi dia juga merasa mual dan muntah. Cepat pergi! Si bodoh menoleh dan berkata ke Veronica, sambil terus menuntun jalan. Veronica melewati kedua mayat itu dan dengan cepat mengikuti jalan keluar. Namun, hanya berselang sepuluh menit, sejumlah besar orang menghampiri dari sebuah gua yang lebih besar. Tuan muda, kamu membuat pemimpin sekte marah. Jangan melawan, cepat tangkap dia! Semua orang itu tampak cemas. Jelas, pemimpin sekte tahu bahwa Veronica telah melarikan diri. Larilah di sepanjang gua ini, aku akan menghentikan mereka! Si bodoh berbalik dan berteriak pada Veronica. Dia menerkam dan menabrakkan beberapa orang ke dinding. Beberapa orang itu dipukul dengan keras sehingga tangan patah dan patah tulang, semuanya terluka. Anehnya, alih-alih jatuh setelah terluka, sebaliknya, mata mereka memerah dan menjadi gila. Seolah disuntik dengan ramuan gen, kekuatan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka mulai bergabung untuk menekan si bodoh, dan si bodoh yang terus dipukuli, muntah darah. Kamu cepat pergi! Si bodoh masih menghentikan mereka. Veronica ragu-ragu sejenak, menggertakan giginya kemudian pergi. Meskipun si bodoh memiliki sifat yang sederhana dan sedikit kejam, namun Veronica sangat tersentuh oleh bagaimana dia melindunginya tanpa takut mati. Apalagi dia merasa sangat bersalah karena merasa telah menipu si bodoh. Karena, dia tidak akan pernah menyukai si bodoh, tetapi dia malah memberikan harapan kepada si bodoh, dan harapan inilah yang membuat si bodoh bertarung sampai mati. Si bodoh, kamu adalah pria sejati. Veronica menghilang di pintu masuk gua, telinganya mendengarkan ke segala arah. Anehnya, walau gua di sini seperti labirin, tetapi dia mendengar suara aneh, seolah-olah dia telah menemukan jalan keluar. Berbalik dari timur ke barat, Veronica melihat banyak tulang kering dan mayat mumi, diperkirakan mereka adalah orang-orang yang terjebak dan mati di sini. Setengah jam kemudian, cahaya muncul di depannya, dan itu bukan cahaya lampu minyak tanah. Akhirnya tiba di pintu keluar. Namun, Veronica berhenti berjalan. Dia mendengar suara aneh lagi. Seolah-olah dia telah melihat si bodoh dipukuli dengan parah, dan telah menjadi pria berdarah yang dibawa ke hadapan pemimpin sekte. Nah, beraninya kamu membiarkan dia pergi? Samar terlihat seorang wanita tua memegangi kepala si bodoh. Pembulu darah di wajah dan dipelipi si bodoh merayap seperti cacing tanah, sakit kepala yang tak tertahankan dan sungguh menyakitkan. Pemimpin sekte, aku menyukainya. Dengan sulit dia mengeluarkan suara. Wanita tua itu sangat marah, genggamannya makin kuat, menyebabkan suara patah tulang terdengar dari kepala si bodoh. Membayangkan adegan ini, Veronica merasa sangat sakit hati. Meskipun dia tidak menyukai si bodoh, tapi dia tidak tahan melihat si bodoh menderita untuknya. Dia mengertakan gigi dan berlari kembali. Setengah jam kemudian, udara beracun pekat muncul di gua depan. Udara beracunnya berwarna merah muda dan sangat beracun. Jika melihat lebih dekat, maka dapat melihat bahwa udara beracun ini terbentuk oleh serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ketika orang biasa mendekat, serangga akan memasuki tubuhnya, organ dalam, tulang, dan otak akan dimakan habis. Tapi Veronica tidak banyak pikir, dia mengertakan gigi dan langsung bergegas. Yang aneh adalah serangga berwarna darah ini sepertinya diperintahkan untuk memberi jalan. Setelah Veronica bergegas masuk, dia menyadari bahwa gua itu lebih luas dan bau darah sangat menyengat. Hal pertama yang dia lihat adalah patung merah, tingginya sekitar 3 meter dan memiliki wajah ganas. Tubuhnya memiliki banyak mata, taring yang tajam dan sedang membuka kedua tangannya. Di depan patung, ada banyak parit seukuran telapak tangan dengan darah yang mengalir ke patung itu. Setelah melihat patung itu, di sana juga ada benda-benda sebesar Gucci. Yang paling penting adalah Gucci ini sedang bernapas, mereka adalah pupas serangga aneh. Ada banyak orang berkumpul di tengah gua. Pakaian mereka aneh, dan wajah mereka dicat dengan tato warna-warni. Si bodoh berlutut di antara mereka, darah tidak berhenti mengalir dari kepalanya dan masuk ke tangki darah. Seorang wanita tua yang tampak seperti berusia 80 atau 90 tahun memegang kepala si bodoh dengan satu tangan dan bersandar pada tongkat dengan tangan yang lain. Tongkat itu sudah sangat tua dan ada banyak lonceng yang tergantung di atasnya. Pada saat ini, semua orang terkejut memandang Veronica. Kamu! Gali berseru. Bukankah Veronica melarikan diri? Apalagi gua itu seperti labirin. Bahkan mereka tidak berani menerobos masuk. Bagaimana Veronica bisa menemukan tempat ini? Wanita tua itu tidak berpikir bahwa Veronica akan kembali dengan sendirinya. Dia berpikir bahwa Veronica tersesat hingga masuk ke sini. Dia tersenyum dan berkata, Anakku, ibu sudah mengatakan bahwa wanita tidak bisa dipercaya. Untungnya, langit memiliki mata. Dengan restu dari dewa jahat kegelapan, dia telah dikirim kembali. Kenapa kamu kembali ke sini? Si bodoh dengan lemah memandangi Veronica, tapi hatinya sangat tersentuh. Terlepas dari apakah Veronica telah tersesat ke tempat ini atau telah kembali secara khusus, melihat seorang wanita mengkhawatirkannya, dia merasa bahwa hidupnya sangat berharga. Kalau aku tidak kembali, kamu akan mati. Veronica mengerukan kening dan menatap wanita tua itu, kamu adalah ibunya, kan? Kamu begitu kejam pada anakmu sendiri. Kamu tidak pantas menjadi ibunya. Di mata dewa jahat kegelapan, semua makhluk hidup sama. Bahkan anakku juga akan dihukum kalau melakukan kesalahan, kata wanita tua itu dengan ringan. Veronica diam-diam bersimpati dengan si bodoh. Dia tidak pernah meninggalkan gua seumur hidup dan memiliki ibu yang begitu kejam. Hidupnya sungguh menyedihkan. Mungkin si bodoh sama sekali tidak bodoh, tapi karena kekejaman wanita tua itu yang membuatnya menjadi bodoh ketika dia masih kecil. Sekarang aku telah kembali, biarkan dia pergi. Veronica tahu bahwa tidak perlu banyak berbicara kepada orang seperti ini. Nona Veronica, aku sangat senang atas kerja sama Anda. Darahmu berbeda, memiliki vitalitas dan esensi yang tak ada habisnya. Kamu pasti memakan harta langit dan bumi ketika kamu masih kecil, kan? Dewa jahat kegelapan sangat tertarik dengan darahmu. Wanita tua itu melempar si bodoh dan menatap Veronica dengan niat jahat. Veronica sedikit takut. Dia mengertakan gigi dan berkata, jangan macam-macam, atau suamiku tidak akan melepaskan MU. Aku baru saja menerima kabar bahwa suamimu melanggar prinsip negosiasi dan membunuh orang-orangku. Dia tidak menginginkanmu lagi. Wajah wanita tua itu menjadi dingin. Meskipun negosiasi gagal, keluarga Brown tidak menderita kerugian. Tangkap dia. Orang-orang dengan pakaian aneh menyerang. Namun, pada saat ini, terdengar suara angin bertiup, dan kemudian orang-orang ini tidak bergerak. Melihat dengan saksama, mereka memiliki jarum perak menancap di tubuh mereka, seperti titik aku puntur. Siapa bilang aku tidak menginginkan istriku? Pada saat yang sama, suara dingin bergema di dalam buah. Jensen perlahan berjalan mendekat. Jensen Veronica tersenyum gembira. Suaminya benar-benar luar biasa, dan dia benar-benar menemukan tempat ini. Jensen Saat pemimpin sekte dan yang lainnya mengetahui bahwa dia adalah Jensen, mereka semua terkejut. Bagaimanapun, ini adalah perbatasan, tanah tak bertuan, dan bahkan hutan purba. Selain itu, gua itu penuh dengan mesin mekanik dan udara beracun. Bagaimana cara Jensen menemukan mereka? Mereka semua menatap Jensen, dan merasa sulit memahami Jensen, untuk sementara waktu. Veronica, kamu baik-baik saja, kan? Jensen mengabaikan kerumunan itu, dan menatap Veronica. Aku baik-baik saja. Veronica tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia tidak takut apapun lagi karena Jensen ada di sini. Baguslah kalau tidak apa-apa. Jensen juga benar-benar merasa lega. Matanya menatap wanita tua itu dan yang lainnya, wajahnya menjadi dingin. Jensen, kamu datang tepat waktu. Kebetulan kita sedang membicarakan kerja sama kita. Setelah wanita tua itu terkejut, dia tersenyum samar dan berkata, kami mengetahui keberadaan ala Store Gibson. Kamu hanya perlu mengeluarkan chip yang sesuai. Jangan membicarakannya. Jensen menggelengkan kepalanya ringan. Kalian berani menangkap istriku? Tidak mungkin ada kerja sama apapun. Bukankah istrimu juga baik-baik saja? Jangan terlalu sombong. Gali tiba-tiba menyela. Mati. Jensen mengayunkan jarum perak, lebih cepat dari peluru, dan menembus dada Gali. Yang menakutkan adalah tidak ada darah yang tumpah. Jarum perak jatuh di dada dan muncul bentuk bunga tepat di hati. Pemimpin sekte dan yang lainnya semuanya adalah master. Setelah mendengarkan dengan saksama, Gali sudah tidak memiliki detak jantung. Mereka takjub. Lagi pula mereka tahu jika Gali mengenakan rompi anti peluru, tapi jarum perak Jensen bahkan bisa menembus rompi anti peluru. Yang lebih langka adalah jarum akupuntur itu membentuk sebuah bunga. Untuk melakukan ini, kekuatan, akurasi, dan presisi sangat diperlukan. Melihat Gali lagi, walau jantungnya berhenti, namun dia tidak mati dalam jangka pendek. Seluruh tubuhnya terus bergerak-gerak dan dia menatap Jensen ketakutan. Sejak dia mengetahui bahwa suami Veronica adalah Jensen, dia merasa kesal. Bagaimana wanita secantik ini bisa didapatkan oleh Jensen? Meskipun seseorang memberitahunya bahwa Jensen adalah senior dunia Jianghu, namun dia merasa hanya sebatas itu. Tapi kini dia akhirnya mengerti perbedaan antara dia dan Jensen. Tidak peduli seberapa kaya atau berkuasa, dia hanya perlu melambaikan tangannya untuk membunuhnya. Bam! Dengan rasa sesal, Gali jatuh terlentang. Pemimpin sekte mengabaikan nyawa Gali dan berkata dengan dingin, Jensen, kamu benar-benar tidak ingin mengetahui keberadaan ala Stor Gibson. Jensen menatapnya samar. Wanita tua ini berusia sekitar 89 tahun, tetapi masih bersemangat. Apalagi tubuhnya memiliki aura yang aneh, seperti aura mayat, energiin, aura hewan, DLL. Dapat dilihat bahwa dia bukan orang baik pada pandangan pertama. Terlihat tangki darah di tanah yang terhubung ke patung batu. Tangki darah juga terdapat darah segar, yang menunjukkan bahwa banyak orang yang dibunuh untuk dijadikan persembahan. Hanya untuk ala Stor Gibson, aku bisa mencarinya sendiri. Aku tidak akan memaafkan siapapun yang mengganggu istriku. Jensen menolak dengan dingin. Dr. Jensen, aku mendengar bahwa kamu adalah master dunia Jianghu. Sekarang biarkan aku melihat sebapa hebatnya kamu. Melihat pembicaraan tidak berjalan dengan baik, pemimpin sekte berencana memberi Jensen pelajaran. Dia menggoyangkan tongkat di tangannya, dan bel di atasnya berbunyi tanpa henti, seperti suara sihir. Bersamaan dengan itu, sejumlah besar orang berdegas keluar dari gua di sekitar mereka. Mereka mengenakan pakaian aneh dan memiliki tato aneh di wajah mereka. Mereka mengeluarkan suara yang menyakitkan, air liur, ingus, dan air mata yang menetes, seolah-olah mereka sedang menderita suatu penyakit. Kemudian mereka semua kehilangan kendali dan menyerang Jensen. Mereka tampak seperti disuntik dengan ramuan gen. Namun, Jensen tahu jika ini disebabkan oleh ulat parasit di otak, yang merangsang kelenjar adrenalin mereka. Pedang bayangan muncul di tangannya. Ketika orang-orang ini menyerang, dia menebas. Orang-orang ini sepuluh kali lebih kuat dari orang biasa, dan mereka tidak tahu rasa sakit, tetapi kekuatan mereka mungkin hanya berada di peringkat surgawi. Satu tebasan berdarah. Satu kepala manusia terjatuh. Walau tidak bisa merasakan sakit, master paling kuat sekalipun tetap akan mati tanpa kepala. Bam, bam, bam. Pedang Jensen membunuh orang yang datang dalam sekejap mata. Lantai penuh dengan darah segar yang mengalir ke tangki darah. Eumami milai. Melihat pemimpin sekte, tubuhnya bergoyang tanpa henti dan menggoyangkan tongkatnya seperti orang gila. Kelang-kelang. Suara itu terus terdengar, dan makin banyak orang bergegas memasuki gua. Veronica, ambil ini. Jensen melemparkan pistol kepada Veronica dan bertarung dengan pedang di tangan. Baginya, sebanyak apapun orang yang datang, hanya akan menambah jumlah korban. Cahaya pedang itu seperti air, dan di setiap tebasan, pasti ada orang yang jatuh, mereka semua dipenggal dan mati. Mata pemimpin sekte berkedit. Orang-orang yang dia kendalikan tidak takut mati atau sakit. Dia menduga Jensen akan kehabisan tenaga untuk bisa menang. Namun, dia tidak menyangka ilmu pedang Jensen akan sangat kuat, satu tebasan dalam satu waktu. Akibatnya taktik kerumunan dan penundaan menjadi tidak berguna. Momo malamie. Pemimpin sekte menggoyangkan tongkatnya lagi. Bam, bam, bam. Bumi tiba-tiba berguncang, seolah-olah seekor gajah bergegas keluar gua. Wow! Pintu masuk gua dihancurkan dengan kekerasan oleh seseorang, kemudian makhluk aneh dengan tinggi lebih dari 2 meter dan berambut hitam masuk. Makhluk itu memiliki anggota tubuh seperti manusia, tetapi mulut mereka menonjol ke depan, yang sedikit berbeda dari manusia. Ini adalah manusia liar. Bam, bam. Terdengar raungan lain, pintu masuk gua lain juga dihancurkan dengan kekerasan, dan manusia liar lainnya bergegas masuk. Mama Hong Lilai. Tongkat pemimpin sekte makin bergetar, seperti sedang berlatih ilmu sihir. Kedua manusia liar itu mengaum, dikendalikan oleh pemimpin sekte, mereka melangkah dan menerkam Jensen. Benar-benar ada manusia liar di hutan purba. Veronica tersentak, sangat takut jika Jensen akan berada dalam masalah, tapi dia juga tidak bisa membantu Jensen. Sudah sangat bagus dia tidak menyusahkan Jensen. Untungnya, dia terlahir sebagai ahli seni bela diri dan memiliki pistol di tangan sehingga dia bisa menangani orang-orang di sekitarnya dalam waktu singkat. Manusia liar. Mata Jensen juga berkedik. Ini adalah misteri yang belum terpecahkan di Huasia. Meskipun banyak orang telah melihatnya, namun tidak ada yang bisa membuktikannya, sehingga mereka berpikir bahwa itu hanyalah rumor. Roartttttt. Seorang manusia liar tiba di depan Jensen dan meninju Jensen. Sangat liar. Bagaimanapun, tenaga mereka sendiri sudah cukup besar. Sekarang setelah mereka dirangsang oleh ulat parasit, kekuatan mereka meningkat 10 kali lipat. Jensen menebas dan pedangnya mendarat di kepalan tangan itu. Pedang itu benar-benar tertancap di tulang dan sulit digerakkan. Benar-benar tulang yang keras. Jensen meninggalkan pedangnya dan mundur. Begitu dia mundur, manusia liar lain segera meninjunya. Dengan suara menggelegar, lubang besar terbentuk di tempat Jensen berdiri. Jensen, kamu tidak memiliki pedang lagi. Pemimpin sekte berkata dengan dingin saat ini. Ia bisa melihat jika keahlian Jensen hanyalah pedang. Kedua buddhaku ini memiliki kekuatan ranah celestial. Pemimpin sekte menambahkan, karena situasinya sudah jelas, mengapa kita tidak duduk dan melakukan negosiasi yang baik. Jensen tidak menghiraukan pemimpin sekte, karena manusia liar itu sudah kembali mendekat dan menyerang dengan pukulan. Jensen berani mencoba kekuatan mereka, dan juga menantang mereka dengan tangan kosong. Pada saat itu, seolah-olah peluncur roket bertabakan satu sama lain. Jensen merasakan lengannya mati rasa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan fisiknya mencapai batas seperti itu. Sama halnya Alastor juga telah memodifikasi tubuhnya, tetapi dia bukan tandingan pria liar ini. Sebuah kekuatan melawan kembali. Jensen segera menggunakan tai chi dan mundur ke belakang. Dr. Jensen, meskipun kamu adalah master peringkat 01 Awan Badai, tapi kamu bukanlah tandingan buddhaku. Jangan keras kepala! Pemimpin sekte kembali berteriak sambil tersenyum dingin. Keluarga Brown berani melakukan tindakan ilegal. Bahkan para master peringkat langit dan bumi pun keluarga Brown berani memanfaatkan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kartu as apapun? Siapa bilang aku harus menggunakan pedang? Saat ini, setelah Jensen berdiri tegak, dia tidak menyerah dan menyerang lagi. Pemimpin sekte tertegun sejenak dan senyuman dingin di sudut mulutnya menjadi lebih dalam. Kepala besi? Tidak akan menyerah sampai menemukan suatu jalan? Bam! Bam! Jensen meninju manusia liar itu. Manusia liar itu tinggi, kulitnya tebal, dan tulangnya seperti besi. Tidak ada gunanya mengandalkan kemampuan bela diri, karena dia tidak memiliki kelemahan di sekujur tubuhnya. Hanya memukul keras? Setelah suara yang berat terdengar, suasana di dalam gua tiba-tiba membeku. Jensen tetap melawan para manusia liar dengan tinjunya, hal ini membuat orang-orang penasaran dengan apa yang akan terjadi. Pemimpin sekte mengerutkan kening. Kali ini, Jensen bahkan tidak terbang. Cerak! Tiba-tiba, suara tulang pecah datang, keras dan suaranya begitu tajam dan jelas. Kemudian manusia liar yang tinggi itu perlahan-lahan jatuh, semua tulang manusia liar itu pun patah. Pupil mata pemimpin sekte melebar ketika melihat seluruh tubuh manusia liar itu melelah seperti lumpur, sepertinya tubuhnya sudah hancur. Dia tersentak. Seni bela diri macam apa ini? Mengapa manusia liar itu terlihat baik-baik saja, tetapi semua tulangnya patah? Roar! Pada saat yang bersamaan sama, manusia liar lainnya menggunakan telapak tangannya untuk menyerang, seperti tongkat raksasa. Raut wajah Jensen tidak berubah, dan dia masih melawan makhluk itu dengan tangan kosong. Amarah naga guncang tulang! Tinjunya ditahan oleh telapak tangan, kemudian kekuatan yang besar masuk melalui telapak tangan orang itu dan menghancurkan lengan, tulang bahu, tulang rusuk, dan tulang kakinya. Duar! Manusia liar yang tinggi itu pun jatuh dan menjerit, tetapi dia tidak bisa bergerak. Jensen tahu kalau kedua manusia liar itu tidak akan bisa bertahan, sungguh kasihan. Meskipun mereka brutal dan buas, mereka tidak pernah berhubungan dengan manusia. Mereka hanya hidup dan bersembunyi di hutan purba. Namun, pemimpin sekte Jahanam ini mengganggu kehidupan mereka dan menangkap mereka sebagai budak. Jensen, lihat! Saat ini, terdengar suara Veronica. Jensen menoleh ke belakang dan melihat tangki darah di tanah penuh dengan darah, mengalir menuju tugu batu yang tinggi. Tugu batu itu mengisap darah dan dipenuhi dengan energi jahat. Jensen bahkan memiliki ilusi bahwa tugu batu yang sudah penuh dengan roh jahat melihat dirinya. Pemimpin sekte itu tiba-tiba berubah, tubuh tuanya menjadi bertambah tinggi, wajahnya yang keriput juga menjadi muda, dan matanya penuh dengan roh jahat. Ini sepertinya adalah semacam upacara peringatan untuk membiarkan dewa jahat mendapatkan tubuhnya. Namun, sepertinya roh jahat itu belum bisa menguasai tubuh bagian atas, karena itu muka roh jahat dan pemimpin sekte terus-menerus bergantian. Jensen tidak tahu teknik macam apa ini, tapi mereka benar-benar mampu meminjam kekuatan semacam ini. Kemudian, saat Jensen berpikir untuk mencari ingatan pria tua itu, dalam ingatannya pria tua ini mengatakan jika dewa jahat ini bahkan tidak takut dengan pesawat dan meriam. Tidak, dewa jahat ini harus dihentikan sebelum berhasil menguasai tubuh bagian atasnya. Jensen menatap pemimpin sekte kemudian ke tugu batu. Dia tiba-tiba menghancurkan tugu batu itu. Di tengah jalan, api yang muncul di tubuhnya. Setelah sampai di ukiran batu, dia membakarnya dengan api yang Ah! Wajah pemimpin sekte bergeser ke depan dan ke belakang saat dia mengeluarkan suara kesakitan. Ia jelas tidak menyangka Jensen memiliki keterampilan ini dan mengganggu ritual pengorbanan. Dr. Jensen Pemimpin sekte itu meraung Duar Melihat tugu batu itu lagi, setelah dibakar oleh api yang sejumlah besar asap hitam keluar, dan bahkan terdengar suara seorang pria yang kesakitan. Setelah itu, tugu batu itu berubah menjadi air dan jatuh di tanah. Upacara pengorbanan terganggu dan kekuatan jahat di tugu batu itu juga hilang. Melihat pemimpin sekte itu lagi, dia tidak dapat duduk di tanah, seolah-olah dia berusia puluhan tahun, berambut putih dan sekarat. Pemimpin sekte, akhir kamu telah tiba. Jensen menarik kembali api yang dan berjalan mendekat selangkah demi selangkah. Jensen, ampuni aku. Aku akan memberitahukan keberadaan Alastor. Kami, keluarga Brown akan melayani kamu. Pemimpin sekte tahu bahwa dalam situasi seperti ini dia tidak bisa tidak memohon belas kasihan. Keluarga Brown tidak berharga bagiku. Jensen sampai di depan pemimpin sekte dan mengabaikannya. Pemimpin sekte menatap Jensen dengan takut. Keluarga Brown memiliki sejarah beberapa ratus tahun. Setelah beberapa kali menghadapi tantangan, mereka tidak hancur. Mereka bahkan bertarung dengan beberapa master peringkat langit dan bumi dan tidak mati. Mungkinkah mereka akan mati di tangan Jensen hari ini? Jensen, kamu tidak bisa menghancurkan keluarga Brown, kamu bermimpi. Ketika pemimpin sekte melihat Jensen tidak berkompromi, dia juga melemparkan sesuatu ke udara. Bell yang tergantung ditongkat bergetar dan mengeluarkan mantra-mantra aneh sambil gemetaran. Gua itu sedikit sunyi dan orang-orang gila itu tidak sadarkan diri saat tugu batu itu jatuh. Pada saat ini, sejumlah besar asap keluar dari luar dan pupa serangga di belakang tugu batu mulai meledak dan mengeluarkan asap dalam jumlah besar. Asap ini adalah cacing darah, padat dan menutupi lebih dari setengah gua dalam sekejap mata. Jensen, walaupun kemampuan bela dirimu tinggi. Selama kamu terjerat oleh cacing darah tersembunyi, kamu akan mati tanpa keraguan. Pemimpin sekte tertawa dingin. Raut wajah Jensen berubah dingin. Dia ingat bahwa setelah lelaki tua itu meninggal, banyak serangga darah keluar dari tubuhnya, tetapi ada lebih banyak di sini. Dia tidak takut karena dilindungi oleh api yang, tetapi Veronica dalam masalah. Cacing darah ini sangat kecil dan dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui kulit. Jika satu saja cacing itu masuk ke dalam tubuh, perawatan medis saat ini tidak bisa menyembuhkannya. Veronica, hati-hati. Memikirkan hal ini, Jensen berteriak dan menggunakan api yang Asap telah menyebar saat ini, tetapi begitu api yang dimiliki Jensen menyebur keluar, sejumlah besar serangga dibakar, dan api muncul di udara. Api ini, pupil mata murid pemimpin sekte melebar. Sebelumnya, dia merasa aneh. Mengapa Jensen memiliki api di tubuhnya, tapi saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya, dan sekarang dia menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Segala macam legenda muncul di benaknya. Misalnya, di darah Tibet, ada semacam serangga dengan api dingin di tubuhnya. Itu adalah penjaga Menara Iblis Sembilan Tingkat. Mereka dikendalikan oleh seorang master ketua sekte terkemuka dengan tujuan untuk menghancurkan penyusup yang menyelinap ke Menara Iblis Sembilan Tingkat. Misalnya, di Lop Nur, ada seorang ahli yang membudidayakan api lava tanah. Ketika menggunakannya, telapak tangan mereka bisa mengangkat api. Tapi semua ini tidak seperti milik Jensen. Api Jensen terasa panas, dan yang paling menakutkan adalah api itu berada di seluruh tubuhnya. Cerak Kobaran api memenuhi udara, dan membakar cacing darah itu. Terima kasih telah menonton!